yang lamanya nih, kotor banget Halo, selamat datang kembali di The Rian's Decoy 89 nih, teman-teman konten kali ini apa ya, spesial banget karena, gue aja yang bertahun-tahun memelihara ikan koi dan punya kolam ikan koi akhirnya kejadian juga yaitu, mesin aerator gue sempet ngadat yang sebenernya harusnya gak penting kenapa? gue udah bertahun-tahun punya ikan koi punya kolamnya harusnya gue disiplin dan sadar diri merawat semua peralatan yang berkaitan dengan kolam ikan koi gue contoh di kolam koi ini ada skimer harus dibersihin terus kalau gak mampet jadi gak ada guna akhirnya permukaan air kolam kolam jadi kotor ada waterfall tuh harus dibersihin juga lumut-lumutnya kalau gak, waterfallnya gak rata pemandangannya juga jelek tuh, kayak gitu tuh, hitam ini masih males gue bersihin nih siang ini deh yang berikutnya adalah mesin aerator tuh mesin aerator itu adalah mesin yang membuat atau memproduksi gelembung udara dalam kolam ikan koi yang efeknya melahirkan atau memproduksi banyaknya kadar oksigen dalam kolam ikan koi nah di konten ini gue mau tunjukin nih bahwa beberapa hari bahkan sampai sebulan sih gue bolot kok mesin aerator eh kok mesin aerator sorry kok gelembung udara di kolam gue kayak kecil ya tuh sebenernya tanda-tanda tuh kalau gak selang aeratornya yang sudah mulai banyak lumut ya atau mesin aeratornya yang bermasalah kotor atau rusak atau karetnya kendor atau robek kalau karetnya robek soalnya anginnya jadi bocor kan jadi tendangan aeratornya jadi berkurang atau yang lain lagi nih jangan-jangan pipa dari mesin aerator ke kolam ikan koi juga ada yang lepas atau ada yang kendor banyak banget deh aspek atau penyebabnya nah di konten ini gue baru sadar juga oh iya tuh kok kolam gue gelembung udaranya kecil setelah gue periksa ternyata ini penyebabnya selamat menikmati selamat menikmati wow kotor bener tuh saudara-saudari kotornya minta ampun ganti dulu oke oke gue udah punya stoknya nih udah gue pernah gunting-guntingin tuh untuk filter jadi kalau lo punya mesin aerator merek fashion khususnya kayak punya gue nih biasain dan nyiapin deh filter-filter begini ya tuh kotor banget ya tuh untuk sebagai cadangannya ini tadi karetnya nih terus begini ini juga deh karetnya setelah satu penyakitnya mesin aerator selain filter kapasnya atau kapas filternya kotor bisa juga ini temen-temen kalau karet filter ini sudah mulai kendor sobek dia akan ada kebocoran angin ketika bocor angin berarti tendangan si mesin aerator juga gak gitu kuat untuk menghasilkan gelombung udara di kolam ikan kue kita makanya tolong dicek nih kalau ini ampe robek rusak atau udah memuai bisa beli online sebutin aja misalnya gini lo kan Resun 60 ya tinggal cari aja nih di Pokopedia misalnya karet filter Resun LP60 itu kalau mau enak lagi lo carilah atau pesenlah lewat toko-toko ikan kue atau peralatan yang menjual ikan kue menjual peralatan ikan kue yang langganan lo kayak di Lampung misalnya gue namanya Lampung Jaya Aquarium itu gue langganan sama dia tuh ini kendor terus nih udah perlu gak gue buka dalemnya gue rasa gak perlu ya sekarang kita pasang lagi deh coba ya ini masih males mode on sebenarnya dulu coba kita corokin lagi ini Terima kasih. 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 Ngetok aja. Itu tipsnya tuh. Berapa lamanya? Gue jujur ini gila nih. 9 bulan atau 1 tahun baru ini gue gantiin. Biasanya gue rajin 4 bulan sekali. Jadi saran gue sih temen-temen kalau mau rajin 4 bulan sekali. Kalau mau males 6 bulan sekali. Atau ketika lu ngeliat kok gelembung udara dari mesin aerator gue atau gelembung udara di kolam kue gue gak sekenceng dulu ya. Nah itu tanda-tanda deh. Tanda-tanda mesin aerator lu udah mulai kotor kapas filternya atau ada masalah lain. Dia wajib lu cek. Gitu ya temen-temen. Ini peralatannya tuh. Obeng. Kapas stok. Ini kapas. Jakronnya yang untuk stok belum gue bikin pola-pola nih. Nanti gue bikin pola. Kayak ini sih ketebelan nih gue pernah beli nih. Gak kepake nih. Ini kapas yang lamanya nih. Woh kotor banget. Yuk. Semoga bermanfaat ya. Temen-temen. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bersihin mesin aerator lu secara berkala. Saran dari gue sih. Kalau lu gak males. Tiga bulan sekali udah cukup lah. Dua bulan sekali sangat baik. Sebulan sekali mubazir. Belum kotor banget tuh. Si busa filter saringan udaranya mesin aerator lu. Semales-malesnya. Lima bulan jadi deh. Tapi jangan enam bulan. Pokoknya tips dari gue. Lu perhatiin terus gelembung aerator di kolam lu. Kalau udah mulai ngecil tadinya deres. Benerin lah. Bersihin lah. Gak bahaya tah. Iyalah. Biar kolam lu tuh. Derus banget aeratornya. Semakin deres. Ikan koi makin sehat. Makin banyak bergerak. Karena banyak bergerak. Laper terus. Makannya banyak. Jadi gemuk. Cepat besar. Dan juga bulky. Dan yang pasti paling penting. Ketika kadar oksigen banyak di kolam lu. Airnya deres. Perputaran air kolam sangat cepat. Maka parameter air kolam lu juga jadi sehat. Dan juga jadi baik. Salam satu hobi. Salam nasi gigi. Goi. Cheers baby. Assalamualaikum. Teman-teman. Terima kasih ya. Sudah nonton Dorian. Jangan lupa subscribe. Like and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.